Bip! 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 Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, ni nak share satu video. Eh, satu video pula dah. Satu artikel. Mengenai pemandu e-hailing dibunuh. Sebenarnya aku sahaja je nak buat video ni lambat pasal artikel ni sebab aku nak tengok follow up pasal benda ni tapi tak ada. So, mungkin tengah siasat lagi kot. Tak boleh. Kita share apa yang ada dekat metro online ni. Okay. Pemandu e-hailing ditemui maut selepas dipercayai terbabit dalam pergaduhan di premis di Taman Berjaya Kajang semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada 3.50 petang. Siasatan awal mendapati mangsa berusia lingkungan 30-an dipercayai datang ke premis itu untuk berjumpa dengan seorang daripada pekerja di premis terbabit. Okay. Bagaimanapun berlaku perselisihan faham menyebabkan pergaduhan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pasukan perubatan dari Hospital Kuala Lumpur HKL katanya dalam kenyataan di Kajang hari ini. Ahmad Zafir berkata susulan itu pihaknya menahan 6 individu berusia antara 23 hingga 64 tahun semalam untuk membantu siasatan. Punca kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi pegawai penyiasat kes asisten supertendent Siti Sarah Aisyah Saad di talian 0164064202 untuk tindakan lanjut katanya. Okay. Aku rasa tu cakap sebab tak ada artikel lanjutan untuk kes ni sebab mungkin tak ada saksi tak ada apa bagai so polis masih mencari lagi, menyiasat lagi lah kot so tak apa kita tunggu je so tak apa pun ni ni jadi petang tau petang, 3.50 petang so hati-hatilah extra careful Ini adalah susulan daripada kes tu dibunuh kerana hal perniagaan Perselisian faham urusan perniagaan menjadi punca utama pemandu e-healing di belasah sehingga maut di taman berjaya Kajang Jumaat lalu Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Komisioner Ahmad Zafir Mohd Yusof berkata siasatan pihaknya mendapati mangsa dan suspek mempunyai kaitan dalam urusan perniagaan menurutnya salah faham antara mereka menyebabkan berlakunya pergaduhan sehingga mangsa maut 6 individu yang berusia antara 23 hingga 64 tahun masih ditahan bagi membantu melengkapkan siasatan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanon Kesiasaan Kerana Membunuh katanya ketika dihubungi hari ini Portal Harian Metro pada 14 Disember lalu melaporkan mangsa lingkungan 30-an dipercayai ke lokasi pada 3.30 petang untuk berjumpa dengan seorang daripada pekerja premis di kawasan itu bagaimanapun kehadirannya menyebabkan berlaku pergaduhan sehingga mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan ok so inilah kesnya ok 5 Minutes Later sebabkan pendek kita share lagi satu ok yang ni pasal pemandu Maika ok yang ni aku agak terperanjat juga sebenarnya ok pemandu e-healing kurang hajar halau penumpang gara-gara tambang murah haa ni tegang-tegang ditunjuk Maika ni aduh ok kebelakangan ini orang ramai semakin sukar menggunakan perkhidmatan e-healing gara-gara peraturan baru yang telah dilaksanakan ok oleh itu kita boleh faham jika sesetengah penumpang kecewa atau marah apabila pemandu e-healing ini tidak mengikuti arahan asas seperti yang diminta Alhamdulillah ok seperti perkongsian yang dimuat naik oleh seorang pengguna pengguna Twitter ini apabila beliau menerima layanan buruk daripada seorang pemandu e-healing gara-gara tambang yang dikenakan sangat murah ok kalau ni Maika murah janganlah asap ya aku tahu ada AR ada CR kan so bila macam fair tu rasa tak balu sangat tak payahlah ambil kot kan takpe dia ada share video ni minta kita tengok masa tak boleh tengok ha boleh pendek je pendek je ok tak cakap lagi menurut perkongsian si gigi besi eh si si gigi besi beliau sebagai pelanggan sepatutnya menunggu di tempat pick up yang telah ditetapkan dalam aplikasi Maika tersebut tetapi pemandu yang ditugaskan untuk mengambil beliau pula tunggu di suatu tempat yang berbeza yang ni aku dah tahu lah penyakit dia apa dia letak dekat lobby kan tapi mungkin driver tu tunggu dekat bus stop luar biasanya macam tu lah pegangai ok disebabkan itu beliau terpaksa meredah hujan lebat untuk sampai ke tempat kereta tersebut menunggu apabila ditanya mengapa tidak menjemput beliau di tempat yang ditetapkan pemandu itu dengan biadab membalas mengatakan bahawa tambang yang dikenakan hanyalah enam ringgit tu cakap kalau tak baloi tak payah ambil sebab tu ada ARCR jaga sikit lah lebih kurang kan ok lebih memburukkan lagi keadaan inilah apabila pemandu tersebut sanggup patah balik perjalanan ke tempat pick up dan menghalau gadis itu turun dari keretanya gara-gara tambang yang dikenakan begitu murah ok menerusi video tersebut juga pemandu tersebut dilihat mengeluarkan kata-kata kesat kepada gadis itu serta memarahi penumpang itu seperti yang kita sedia maklum untuk menggunakan khidmat e-hailing pengguna perlu membuat tempahan melalui aplikasi dan dari ia dan dari ia akan menetapkan harga tambang untuk ke sesatu lokasi perkongsian yang menjadi tular di laman twitter itu telah mengundang rasa marah netizen yang turut mengecam dan berkongsi pengalaman mereka yang seakan sama ok asal tak boleh nak play video dia ni sejak kali aku tekan ni tak boleh nak tekan lah ilha ilallah Video dia banyak Pendek-pendek lah Ok yang ni ada orang komen-komen juga ni Perkongsian gadis itu juga Mendapat respon daripada pihak syarikat Maika sendiri Dan meminta maklumat lengkap daripada gadis tersebut Untuk siasatan lanjut Ok udah tu je So nasihat dia kat sini Ya aku tahu Maika memang harga dia kadang-kadang Sakit jiwa juga Tapi itulah Rasa tak baloi jangan ambil Untuk mengelakkan kes-kes macam ni Rasa tak baloi jangan ambil Walaupun dah ada ARCR tu kan Macam lebih 3km Pun Maika dah ada cakap Dia tak ada masukkan dalam dia punya AR kan Kalau lebih 3km So tak payah pick up Lebih 3km Kalau dekat dengan kita pun Kalau fair tu Rasa tak baloi jangan ambil Untuk mengelakkan kita Buat pegangan macam ni Ok Itulah nak share Sekian sahaja daripada saya Afdaluddin Zanuddin Jumpa untuk video akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax